Intro Halo selamat pagi siang dan sore Sobat PMI Kembali lagi bersama acara kesayangan kita Yaitu dosis dokter miaksis Bersama saya Hani Kali ini sesuai dengan julunya Kita akan membahas mengenai jerawat Sobat PMI pernah denger gak sih Orang yang jerawatan itu apakah karena banyak yang suka ya Atau apa aja sih penyebab jerawat Yuk kita bahas Kulit kita memiliki pori-pori Di dalam pori-pori terdapat foliker rambut Yang berhubungan dengan kelanjar minyak atau kelanjar sebesia Klanjar minyak ini berfungsi untuk memproduksi minyak Yang menjaga kelembapan dari kulit kita Jerawat atau akna vulgaris Merupakan kondisi dimana foliker rambut di kulit kita Mengalami penyebatan Untuk penyebatannya itu terdapat berbagai macam Contohnya dikarenakan adanya bakteri Kemudian adanya peradangan Adanya produksi minyak yang berlebihan Atau adanya penumpukan selekulit mati Jerawat sendiri biasanya terjadi pada wajah Pada punggung dan juga pada bahu Dikarenakan kelanjar minyak pada area tersebut Memiliki jumlah yang banyak dibandingkan dengan daerah lain Selain itu penyebab jerawat itu kira-kira apa aja sih? Yang pertama Dikarenakan adanya perubahan hormonal Untuk sobat PMI yang masih remaja nih Atau yang masih anak-anak menuju remaja Biasanya ada perubahan hormonal Seperti contohnya adalah hormon androgen yang meningkat Hormon androgen yang meningkat ini Dapat menyebabkan Memicu terjadinya jerawat Selain itu untuk sobat PMI Yang wanita nih yang ciwi-ciwi Yang akan haid Biasanya ada keluhan nih Kok muncul jerawat sih? Hal ini dikarenakan Adanya perubahan hormon sebelum menstruasi Selain itu penyebab lainnya adalah Konsumsi makanan tertentu Contohnya seperti konsumsi gula yang berlebihan Menurut beberapa penelitian Konsumsi gula yang berlebihan Dapat meningkatkan sel radeng pada tubuh kita Sehingga dapat menyebabkan terjadinya jerawat Selain itu Stress Stress juga dapat menyebabkan terjadinya jerawat Dikarenakan menurut beberapa penelitian Hormon stress ini dapat Memicu terjadinya jerawat Selain itu Sobat PMI yang kadang-kadang nih suka Mengusang-ngusang wajah Padahal tangannya Belum bersih Nah itu juga bisa menyebabkan terjadinya jerawat Penyebab jerawat tadi Ditambah dengan Folik kerambut yang tersumbat Dapat menyebabkan peradangan Ditandai Dengan warna kemarahan pada kulit Kemudian juga rasanya daripada kulit Dan terabah hangat Nah hal itu yang dapat menyebabkan jerawat Setelah mengetahui penyebab jerawat nih Sobat PMI Hal apa saja sih yang bisa kita lakukan Untuk mencegah terjadinya jerawat Yang pertama Sobat PMI diharuskan untuk Menjaga pola makan Menjaga pola makan seperti Mengurangi makanan-makanan yang mengandung Gula yang tinggi Dan perbanyak memakan Seperti sayur, buah Dan juga minum sebanyak 2 liter per hari Selain itu juga Sobat PMI dapat Mencuci muka sebanyak 2 kali sehari Apabila sobat PMI Menggunakan make up Itu juga diharuskan untuk mencuci Agar lebih bersih Mencuci mukanya dapat menggunakan Sabun muka yang mengandung AHA Nah berdasarkan penjelasan sebelumnya Berarti jerawat yang disukai oleh orang lain Itu mitos ya sobat PMI Semoga penjelasan saya membantu Untuk episode selanjutnya Kira-kira sobat PMI Mau dijelasin apa nih? Comment di bawah ya Jangan lupa Like, share, dan subscribe ya Dadah Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.